Isi hari Sabtu 21 November 2020 Bersua kembali kita ya dalam program digital business series Masih bersama dengan Pak Muhammad Idam Azari Beliau adalah praktisi dan coach digital marketing dan digital startup Dan tema kita juga tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization bagian ke 13 edisi yang ke 84 Barangkali untuk Anda yang sempat terlewat dengan beberapa episode ya Anda bisa cek di channel Youtube kami Suara Sidoarjo Channel Untuk mengikuti tutorial content marketing WordPress dengan personalization bagian yang ke 13 Untuk edisi yang ke 84 Baik, sudah tersambung via Zoom dengan Pak Idam Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pagi Mas Panji Selamat pagi juga untuk Anda Hari ini kita tidak janjian ya Tapi dress code-nya adalah pakai kaos warna hitam gitu ya Iya, siap Siap, siap hitam deh ya Iya betul Cuaca Jakarta bagaimana ini Pak Idam? Berita-berita kemarin kan udara panas ya Kalau sudah salah Saya tidak tahu di Sidoarjo Atau di Jawa Timur Terpapar juga udara panas Ya masih panas-panas gitu Betul Kalau Istilah orang jauhnya apa? Sumu ya atau gimana? Kalau istilahnya Sumu ya Kalau istilahnya disini ini adalah Hot potato pitotu Atau panas kendang-kendang Tapi sekarang bukan panas disini Tadi malam sempat hujan Tapi sekarang Cerah biasanya Kalau tren hujan itu Akan turun pada kondisi sore dan malam hari Sepertinya kita Sudah mulai masuk di masa pancarobah Dari musim kemarau ke musim penghujan ya Dari musim rambutan ke musim duren Baik Baidam Terkait dengan tema kita Yaitu tutorial content marketing WordPress Dengan personalization Bagian yang ke-13 Kita tahu Bahwasannya acara ini juga Bisa ada dengarkan di Prajangka Satrenggalek Ersal FM Ngancok Dan RGR FM Tulungagong Anda juga bisa lihat Siaran visual kami Bagaimana Anda bisa juga melihat Suhunya Soal digital bisnis hari sini Pak Idam seperti apa Anda bisa cek di channel youtube kami Suara Siduarjo Lab Atau juga di facebook LPPL Suara Siduarjo Di twitter juga di At Susi underscore visual Munggu Pak Idam Ya pagi sahabat Suara Siduarjo Sahabat radio Giyu Prukudul Agung Sahabat radio Praja Angkasa Tenggale Sahabat radio Suara Anjuk Landang Anjuk Dan sahabat seluruh Indonesia Pastinya Karena terpantau di youtube Channel live streamingnya Suara Siduarjo Ya materi pagi ini Tutorial content marketing WordPress dengan Personalization Saya pikir Terakhir ya Mas Panji Sahabat Untuk Content marketing Content marketing Dengan WordPress WordPress itu apa WordPress itu Adalah CMS Content management system Yang pastinya Berbentuk website Website macam-macam Pastinya ada Website profile Ada blogging Ada forum Dan seterusnya Dan seterusnya Nah ini menarik nih Saya kemarin Lihat youtube channel Mas Panji Sahabat Jadi peran dari User namanya UGC User generated content Bukan owner generated content Jadi untuk kemarin Mbak Ibu Nenggali Kalau tidak salah Saya sudah posting Di website pribadi Nah pagi ini Sahabat Saya bakal posting Di web Komunitas Tapi dengan Narasi yang sama Artinya ada Sumber dari mana gitu ya Web komunitas Sumbernya dari Website sendiri Nah itu namanya User generated content Nah mengapa Hoax Atau apa ya Mas Panji Sahabat Itu Benar-benar Apa ya Cepat sekali ya Cepat sekali orang terpengaruh Karena user generated content Karena Content yang dibangin oleh Orang lain Atau di re-share ya Atau di-re-share Atau di-re-post Yang akhirnya terlalu banyak Berita yang sama Di mana-mana Akhirnya apa Emosi si pelanggan Kemainkan Atau user Dan akhirnya menang Di halaman satu google Nah itu dia Akhirnya Seperti itu Untuk supaya kita menang Ke halaman satu google Saya langsung masuk aja Mas Panji ya Ke Mana Ke zoom Ke zoom Kita langsung deh Kita langsung posting Kita tweaking Kita Utak-atik Jadi Yang saya mau coba Di web komunitas saya Kompas Nusantara Istilahnya Saya numpang Numpang tenar Nah numpang tenar itu Bagus ya Itu namanya User Generative Content Padahal saya sendiri sih Yang buat Tapi gak apa-apa Itu 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 pada dasarnya Prinsip-prinsip Dari Yang Zaman now ini Di Indonesia ya Terutama Indonesia itu Untuk membangun Hoax standar kutip Hoax positif kali ya Artinya kita mau Buat kampanye Misalnya Kampanye Jangan di web Kita pribadi Ya Paksa orang Tanda kutip Atau Apa ya Insis orang Untuk posting Dengan artikel serupa Tujuannya Supaya menuju Kalaman satu google Atau beritanya Menyebar kemana-mana Sekarang kan berita Hoax atau berita Yang bukan hoax Happening ya Mas Panji ya Happening itu Cepat banget Oke Oke Saya masuk ya Kita kelar Minggu-minggu depan Insya Allah Kita masuk Ke Yang lebih Happening lagi Youtube Kira-kira Habis itu Atau sekarang Happening TikTok kali ya Mas Panji TikTok itu Cepat sekali Itu Apa namanya Viewnya Dan juga Kadang-kadang Disare di banyak Platform social media Yang lain Emang menarik Sekali ya Mas Panji TikTok Untuk perjualan Bagus loh Karena apa Videonya singkat Dan orang Enak Lihatnya Gitu ya Mungkin sekitar Satu menit Terlalu panjang Bahkan beberapa detik Itu Saya enak Lihat loh TikTok Ada beberapa Pengintilan-pengintilan Besar Atau perusahaan besar Bahkan Langsung masuk TikTok Tujuannya Supaya untuk Meraih pasar Boleh dibilang Millennials Atau di bawahnya Gen Z Bahkan Gen Alpha Yang gampang Sekali Terpengaruh Emosinya Jadi Emosi pelanggan Diaduk-aduk Dengan video Viewing Oke Coba Ini ya Saya Ini saya masuk Kita langsung Posting Bagaimana Artikelnya sih Sudah saya buat Sudah seribu kata Seperti biasa Nah Permasalahannya Banyak Ini yang Sering saya Kejadian Ada beberapa Jadi kan Kalau mau Menjadi kalangan Satu Google Ada dua Komponen aja Dua Coba saya share Langsung Sudah masuk Kelihatan ini Coba saya share Langsung Share screen Oke Mana ya Tadi ya So Kok ini ya Oke Saya ini ya Saya Minggu kemarin Kita udah posting Website everybody Sekarang saya mau Post ini Web Komunitas Nah Itu penting banget Kita mempunyai Komunitas Tujuan Supaya Artikel kita Cepat Menuju Kalaman Satu Google Sudah tampil ya Oh udah ya Oke Di HPC tampil ya Sebelah kanan ya Oke Sahabat Jadi judulnya Sama persis Cuma Saya tambah Dengan kata-kata Di belakangnya Jangan sama persis Nanti Takutnya Istilahnya Google Bingung nih Ini kok Sama judulnya Bahkan nanti Bisa dibilang Plagiat gitu ya Padahal yang punya saya Asalkan kita tulis Di bawahnya sumbernya apa Gitu Nah judulnya adalah Titlenya Di atas Strategi investasi Saat pandemi COVID-19 Dan resesi Ekonomi Dengan Forex Kalau yang di website Pribadi Yang bisa saya posti Minggu kemarin Atau 2 minggu kemarin Tidak ada Forexnya ya Jadi judulnya Hanya Strategi investasi Saat pandemi COVID-19 Dan resesi Ekonomi Ini saya tambah Dengan Forex Jadi kata yang Saya sasar Ini Longtail keyword Keyword yang panjang Jadi sahabat Coba-coba pakai Keyword yang Dua kata Atau tiga kata Ya berdarah-darah Pastinya melawan Para-para pembesar Contohnya ya Misalnya situs Mungkin BEI Atau situs-situs Media-media mainstream Media mainstream lah ya Betul media mainstream Jadi harus lebih panjang Dan juga lebih spesifik Mungkin Jadi biar nanti muncul Di Google search Pertarget Pastinya ya Pertarget Ini kita bisa loh Nyaingin media mainstream ya Asalkan Keyword Tapi ketika kita Sudah seribu Seribu Apa Seribu Postingan Di web kita Kita sudah Autoriti Kan ada Sida namanya FTA ya Jadi pertama kita Expertise dulu Kita harus jago dulu ya Jago gak harus Mahir banget sih Yang penting jago lah Bisa buat postingan Bisa buat artikel Atau sebuah narasi Terus kedua Trustworthy Trustworthy Orang udah percaya nih Mungkin saya udah dipercaya Ya mungkin Terus ayat terakhir Authority Authority Berjadir raja Raja di halaman satu Google Maksudnya ya Bukan raja sebenarnya Raja di halaman satu Google Mudah sekali Teman-teman saya di komunitas Banyak sekali Yang bisa menuju halaman satu Google Asalkan kita menggunakan Long tail keyword Gitu ya Nah Coba saya Ke bawah ya Ini Kita lihat sebelah kanan Kalau kita nulis artikel Kita perhatikan sebelah kanan Ada keterbacaan Nah ini bahasa Indonesia nih Settingannya sahabatnya Kan waktu di website pribadi Bahasa Inggris Keterbacaan udah bagus nih Bagus artinya Sudah menggunakan standarnya Google Nah permasalahannya ECU masih oke Orange Walaupun Orange ini bagus juga Tapi kan kita mau Ijo semua ya Mas Pandi ya Supaya Bisa menyaingi pesaing-pesaing kita Dengan judul yang sama Misalnya Nah coba kita atok-atik deh Sebenarnya sederhana ya Ini saya udah buat Pasti dalam suatu narasi itu Ada Heading ya Heading disini disebut Coba saya sorot ya Heading pertamanya itu Judul Tentunya Strategi investasi Dan saat pandemi Ini yang kita riset Ini penting banget judul nih Judulnya bahkan bisa Memainkan emosi orang kan Yang pertama kali Orangnya kan judul ya Mas Pandi ya Judulnya bisa Dengan clickbait Misalnya Tapi jangan clickbait lah Clickbait asal isinya Persis sama dengan judul Gak masalah Ada yang clickbait kan Isinya beda Akhirnya apa Akhirnya Orang Males Loh Kok antara judul dengan Isinya beda Akhirnya ada bounce rates Bounce rates itu Orang langsung Galing website kita Itu in the long run Gak bagus Kita gak bakal Ke halaman Satu google ya Terus Duel time Duel time itu Orang berlama-lama Di website kita Saya hampir Setiap hari Sahabat Itu ngeliat website Di luar negeri sana Satu jam Arti web Web dia kan Menjuka mas Tunggul Gara-gara saya Karena Artikelnya menarik Mas Pandi pernah Gak baca artikel Sampai satu jam Kira-kira Apa yang menarik Buat mas Pandi Saya pikir Yang menarik Pasti masalah pandemi Pandemi COVID-19 Pasti dong Orang mencari-cari Informasi Pandemi COVID-19 Kapan kira-kira Kemarin Pemilihan presiden Di Amerika Serikat Terus Ya berita-berita Nasional juga Apalagi Saya ambil Tiap hari Berita pandemi COVID-19 Terus Masa ekonomi juga Bahkan saya bisa Satu jam lebih Baca itu Diulang-ulang Terus Karena disana Ada beberapa Infografis yang keren Terus ada Youtube channelnya Terus ada Gambar-gambar Yang menarik Nah kita Masuk ke Narasi ini Itu tadi Yang judul itu Disebut sebagai Heading Satu Nah heading Duanya apa Heading duanya ini Saya surat ya Strategi Investasi Ini boleh dipakai Boleh enggak Tapi bagus dong Strategi Investasi Supaya kelihatan Orang itu tahu Oh ini Narasi ini Isinya Strategi Investasi Strategi Investasi Apa Tentunya mereka Baca di bawahnya Nah Setelah Ada Ini penajukan 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 itu artinya Bahasa Indonesia Heading 2 Heading Satunya Penajukan 1 Tadi judulkan Heading 2 Ini ada Strategi Investasi Dan seterusnya Itu bertingkat Ada Heading 3 Heading 3 Di sini Strategi Investasi Saat Pandemi Sorry Heading 3 Strategi Nah ini Heading 3 Heading 3 Penajukan 3 Strategi Investasi Dan seterusnya Ada lagi Ada subjudul Subjudul Heading itu Subheading Sorry Subheading Subjudul Keselanjutnya Ada manajukan Bersiko Di sini Disibut apa Coba kita lihat Di sini Penajukan 4 Artinya Subheading 4 Dan kita Pilih-pilih Ada heading Ada heading 2 Heading 3 Ada judul Subjudul Subjudul 1 Di Bawa lagi Ada subjudul 3 4 5 6 Supaya orang Bacanya enak Struktur Ini bagaimana Kita Cara Menulis Skripsi Pasti sama sekali Mas Panji Struktur skripsi Mau saya bahas Soal itu Ternyata Hampir Dengan skripsi Begitu ya Barangkali juga Perlu ada Chapter 1 Chapter 2 Ya betul Skripsi ini Sama proses Dengan kaedah Google Saya pikir Google punya Tim ini ya Tim bahasanya Lengkap Sebegini orang Google Pasti ada Tim-tim Untuk bahasanya Dan kalau Sahabat Belajar Konten marketing Dengan WordPress Ini Sekaligus Sekali mendayung 230 Terlalu Belajar WordPress Juga Terus Berjualan Plus Belajar Membuat skripsi Bahkan Nanti mungkin S2 Buat Apa namanya Tesis Terus S3 Buat Dissertasi Ini penting banget Ya Sahabat Nah Coba kita Lihat ini ya Permasalahan Dimana sih Ini sering Saya alami Sahabat Selalu Saya alami Karena gini Algoritma Semua Hampir Semua Medsos Google pun Algoritma Sering berubah Mas Panji Sahabat Pernah perhatikan Nggak Bahwa Fitur sekarang Bisa status Bisa status Iya Namanya Kalau nggak salah Fit gitu ya Mas Panji Tahu nggak Saya pernah Ada fit newsnya Itu Belum Belum pernah Cek sih Tapi Ada fit news Di beberapa Media Itu Kalau Twitter sekarang Itu Bisa Seolah-olah Kayak instant story Begitu ya Iya Status Jadi Kenapa Kenapa Semua mesos sekarang Pentingin status Facebook Udah lama Status ya Facebook ya Udah lama Instagram sudah lama Ada Feature status LinkedIn Tahu nggak Mas Panji Ada status Saya juga baru tahu Udah lama sih Artinya apa Status itu penting banget Saya pernah tes ya Sahabat Ketika saya posting Yang like sedikit Tapi yang status Nihat banyak Artinya apa Status itu penting Orang mau yang singkat Singkat Nihatnya Orang mau TikTok kenapa bagus Karena singkat Menarik Dan wordpress ini Dan wordpress ini bukan singkat Panjang ya Tujuan kita Yalah Untuk Mendapatkan Orang-orang yang tertaget Orang-orang yang kebelet Biasanya orang Kalau ngetik di gue Orang-orang kebelet Semua Beda dengan Instagram Facebook Itu jarang sekali Kebelet kan Saya jarang sekali Kebelet di Instagram Mas Panji Atau di Facebook Atau di Twitter Biasanya saya melihat Sekilas-sekilas aja Kecuali Ada iklan ya Iklan Sponsor Biasanya kalau saya kebelet Lari ke Google Saya pikir juga Sahabat Kalau kebelet Lari ke Google Ketik dengan Kata kunci yang panjang Soalnya itu kebelet banget Saya yakin kebelet Nah Kita lihat ya Kira-kira Kita mau Ini yang bagian kanan SEO ini Supaya jadi Bagus Bahasa Indonesia Bagus Bagus Ini masih oke Di atas oke Itu bagus Apa sih masalahnya Coba kita lihat ke bawah ya Ini Kejadian Sahabat Saya sering kali Tiap hari Kenapa demikian Karena Algodness Selalu berubah Maksudnya kan Mas Panji tau gak Di Instagram tuh Ada feature baru Namanya Guide Apa namanya Pak Aida Guide Guide Kita kan bisa posting Kita bisa buat status Kita bisa IG live Ada tanda plus Di atas kan Terus Saya baru tau Seminggu lalu Guide Wah Baru tau ini Guide Guide Kayak itu sepertinya Buat semacam guidance Guidance kumpulan Dari postingan-postingan terdahulu Keren ya Artinya apa Sahabat Artinya Semua metos itu Berlomba-lomba Untung buat update Nah buat update Ujung-ujung Algoritma berubah terus Artinya kita harus pantau Terus Dan sahabat Mesti pantau juga Mas Panji Pantau juga Setiap satu pagi Karena Karena saya paparkan Algoritma terbaru Saya sampai tiap hari Baca artikel Biasanya Yang Yang Apa namanya Yang ngasih tau itu Biasanya luar negeri duluan Setelah itu baru kita Saya juga gak ada Berita di Indonesia Bahwa Ada Algoritma baru Bukan algoritma Feature baru Di Instagram Saya gak tau Mas Panji Ketemu gak Namanya guide Saya belum ketemu Itu artikel bahasa Indonesia Saya ketemu artikel bahasa Inggris Itu seminggu lalu Dan juga ketemu artikel bahasa Inggris Untuk Twitter Namanya flip Untuk status Namanya flip Ada tweet Ada flip Satu lagi apa Kalau di HP ya Nah flip itu status Kalau di LinkedIn juga Saya baca artikel di luar negeri Ada status Saya sekarang Bahkan di LinkedIn Itu statusnya lumayan loh Cukup besar sekali Saya bawa status Artinya apa Target dong Orang yang ngeliat status Kan orang-orang kepo ya Bener ya Mas Panji Mas Panji Pernah iseng gak Ngeliat status orang di WA Nah iya itu Panji kepo gitu ya Iya iya Apa yang dilakukan gitu ya Ah itu dia Kata kuncinya Nah itu kuncinya Apa yang dilakukan Kalau dia berjualan Kenalah emosi Mas Panji kan Kalau Mas Panji butuh Tentunya Sekarang bukan butuh aja ya Tapi Pengen gitu ya Desire Desire gak bagus Mesti need Need and want Orang kan Sekarang want-nya aja Need-nya gak perlu gitu ya Yang gak butuh Dibeli-beli juga Itu namanya Want Atau desire Oke coba kita lihat Di paling bawah Kira-kira apa yang salah sih Coba kita opak Opak ya Ini penting banget nih sahabat Karena dari belajar WordPress ini Dengan website Pentingnya WordPress ini nanti membentuk website Membentuk sebuah web Baik berupa blogging Atau hanya profile Atau portfolio kita Karena dengan membuat website Pastinya orang itu dianggap Expertise Pakat ya Mas Panji ya Kalau orang Postingan di Facebook Kira-kira Expertise gak Mas Panji Ini orang Buat artikel di website Saya pikir lebih expertise Di website dong Ya mengapa Mengapa Perusahaan-perusahaan besar Itu pentingin website Gak ada tuh Saya lihat perusahaan besar Gak punya website Perusahaan besar Gak ada Facebook tuh Gak ada kali ya Gak ada Facebook Instagram tuh Saya pikir gak ada Baru website-nya Saya di-share ke Facebook Nah Itu Macam-macam Social media Gitu Nah ini yang dibilang Mas Panji tadi Bahkan bisa share otomatis Sahabat Ini sebelah kanan ya Sebelah kanan ini Saya bisa share Otomatis Ketika saya tekan Tombol terbitan Saya bisa Ke Facebook fanpage Bahkan bisa banyak Ke Twitter Ini tiga Twitter satu Dua Dua Ada linkedin juga Tumblr saya Biasanya hanya ke Facebook fanpage Ke Twitter Ke linkedin Dan tumblr Tumblr ini sejenis blogging juga Tapi kelihatan orang Sekarang sudah meninggalkan tumblr Karena banyak sekali Ini semacam blog gratisan Itu ya Sekarang orang cenderung Kalau mau Apa kan Kalau mau Berkarya Atau buat tulisan itu Di kompasiana ya Mas Panji ya Terus blog ketik Bahkan medium Sekarang yang terkenal medium kan Terkenal banget tuh Dari luar negeri Sampai dari seorang Ada di medium itu Cepat sekali Mas Panji Menuju kelamahan Satu bulan Kenapa cepat Karena sudah banyak orang Yang posting di medium Sudah banyak orang yang Bukan orang ya Maksudnya Redaksionalnya Detik tuh Pasti orang Kalau ngetik sesuatu Berita pasti muncul Detik.com Kompas.com Tribunews.com Itu aja Itu aja tuh Saya lihat Karena Mungkin Media ini udah lama sekali Mas Panji Detik ya Detik.com Kompas.com Tribunews Mereka Tribunews punya Afiliasi-afiliasi Sedangnya Atau Sedangnya apa ya Correspondent ya Correspondent di beberapa Kota di Indonesia Tribunews keren tuh Punya UGC User Denerated Content Tapi bukan UGC Itu jadi create sendiri ya OGC namanya Owner Denerated Content Tapi Mereka punya tim Dimana-mana Dan website-nya beda-beda Kalau BTV News Beda dengan Detik.com Dan Kompas.com Coba kita ini ya Kita pergoprek Kira-kira salah Keterbacaan Coba kita Perbacaan ini Berhubungan dengan User Experience Pengalaman User Pengalaman User Untuk membaca Jadi berhubungan dengan Manusia Mesti ada Human Spiritnya Jangan kata-katanya tuh Diperhentikan untuk robot Kata kunci Semua orang bingung Baca yang Tengokobis Semua Jadi harus Yang kira-kira Membuat Desire Anxiety Orang itu Terbangun Supaya orang mau Berlama-lama Di website kita Ini bagus semua ya Sahabat Ada kalimat pasifnya Artinya sedikit Anda menggunakan Kalimat pasif dengan cukup Bagus sekali Bisa mungkin Banyakan Kalimat Kalimat aktif Dibanding kalimat pasif Karena di itu Tidak bagus ya Kalau bisa Me Me Semua Terus kalimat berurutan Terus sedikit Terdapat keberagaman Yang cukup Pada kalimat Anda Bagus sekali Artinya berurutan Misalnya Saya pergi Ke pasar Satu Dua Saya pergi ke pasar Tiga Saya pergi ke pasar Empat Ya tidak bagus Karena berulang ya Orang juga Bahannya males Kesebaran Subjudul bagus Karena banyak ya Sahabat ya Subjudul yang tadi Ini Ada Subjudul namanya Support Ada subjudul namanya Spread Jadi saya bagi-bagi Jangan sampai Kita bawa article Untuk long Plong aja Flat Tanpa ada Subjudul Subjudul orang BT Ini dari sisi User experience Pengalaman dari Visitor Atau pengunjung Website kita Terus Selanjutnya ada Panjang paragraf Nah Jadi tidak ada paragraf Yang terlalu panjang Paragraf jangan panjang-panjang Cukup Tiga baris Terus aja Terus panjang kalimat Juga dalam satu paragraf Ada beberapa kalimat Kalau kalimat itu Biasanya 20 kata Jadi dalam satu kalimat Sorry Satu Kok kalimat ya Iya Dalam satu kalimat itu Kalimat kan titik gitu ya Ada 20 kata Dalam satu paragraf Ada Tiga baris Beberapa kalimat Terus kata transisi Bagus Artinya ada Ata dan Ada atau Oleh sebab itu Kata sambung ya Nah sekarang kita lihat Satu lagi nih Komponen satu lagi Feature satu lagi ya Namanya SEO Short engine Optimization Ini keperluannya Untuk botnya Google Robotnya Google Sahabat Nah Perhatikan ya Permasalahan Gimana sih Kok saya bisa Salah ya Bukan salah sih Ini kurang bagus ya Kurang bagus Artinya masih oke Tapi sebisa mungkin Harus jadi bagus Supaya kita bisa Nomor satu Di alaman satu Google Dan kita menjadi raja Raja kalau bisa Seterusnya Seterusnya itu Mungkin saja Kalau mas Panji Asalkan Website kita Dibayar per tahun Dan kita Konsisten Untuk posting Minimal satu Jadi postingan Nggak usah Muluk-muluk Sehari Dua Tiga Kalau nggak bisa Jangan Kalau bisa Ya seminggu sekali Paling minimal Seminggu sekali Itu cukup banget Seminggu sekali Seminggu sekali Satu Satu Kalau misalnya Berat sehari Satu ya Seminggu sekali Cukup Karena ada Saya ada beberapa Yang terkenal banget ya Di luar negeri Bahkan Indonesia Cukup satu minggu sekali loh Mas Panji Asalkan Saya pikir Kita bisa Melawan Saya sendiri Bisa Melawan Yang besar-besar Ada beberapa Keyword Yang bisa Saya kalahkan Media Mainstream Karena mereka Nggak mungkin Mewasai Semua Begitupun Wikipedia ya Mas Panji Nggak semua Kata-kata itu Wikipedia ada Bahkan Wikipedia Bisa di halaman Dua Google Karena Ya Mereka kan bukan Tuhan kan Wikipedia Atau media Mainstream Lainnya Nah Nah ini apa Ini bermasalah Kita lihat Analisis SEO Nah disini Masalahnya Ada tiga Sahabat Pertama Frasa kunci Pada Pembukaan Kata Frasa kunci itu Kata kunci Yang kita Sasar Katanya Kata kunci Sasar Frasa kunci Dan sinonim Tidak muncul Loh Kok bisa Nggak muncul Padahal saya Sudah cantumin Loh Terus kedua Keypress In subheading Katanya Use more Keypress Or sinonim In your H2 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 H3 Subheading Artinya Gunakan Beberapa Subheading Lagi Katanya Tambahin lagi Kurang Atau Gunakan sinonimnya Jadi Jangan Jadi google itu Maunya Kita gunakan sinonim Jangan sampai Kata-kata berulang-ulang Dan ketiga Merah juga Ini panjang Judul SEO Jadi judul SEO Melebihi batas Yang dapat ditampilkan Buat yang lebih pendek Pendek Bagus ya Empat kata Sahabat ya Ini saya kasih tips Empat kata Cukup Empat kata Pasti hijau Lebih 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 4 kata Masih Orange Tapi ini Kan Kita Mau Nyasar Longtail Keyword Saya pikir Yang nomor Tiga Yang merah Ini Tidak Masalah Karena Kita Yang Kita Buat Sekarang Longtail Keyword Keyword Yang panjang Kita Mau Sasar Karena Target Dan Pesaing Saya pikir Sedikit Karena Semakin Target Pesaing Sedikit Dan Orang Yang Lihat Sedikit Tapi Target Pak Idam Ya Kita 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 dulu, nanti kita akan kembali. Baik, sahabat pendengar di mana saja Anda berada tentunya kita masih dengan Pak Muhammad Ida Mazari dalam Digital Business Series Tutorial Content Marketing WordPress dengan Personalization bagian yang ke-13 edisi yang ke-84 yang tentunya tidak hanya di Suara Sido Alco Anda juga bisa dengarkan di Praja Angkasa Terenggalek, Ersal Nganjuk dan RGR Tulungagung. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Dan Digital Startup, kita masih membahas tentang tutorial, content marketing, WordPress dengan Personalization bagian ke-13 yang merupakan edisi ke-84. Baik Pak Idam. Ya, Mas Panji. Iji, mongga bisa dilanjutkan ini. Kita lanjut ya, tadi sampai ke kita melihat kira-kira bagian mana yang perlu kita oprek-oprek, berikan keterbacaan bagus gitu ya. Terus SEO oke, sebisa mungkin harus bagus juga. Ijo ya gitu, ijo. Coba tadi saya leave meeting nih, coba saya masuk lagi. Oke. Coba saya share screen lagi. Sorry tadi saya mati nih, Mas Panji. Oke. Oke, tadi sampai di bagian ke SEO gitu ya. Keterbacaan sudah hujau, artinya sudah bagus semua. Saya pikir mudah itu untuk yang keterbacaan. Atau Readability Analysis kalau bahasa Inggrisnya. Terus yang kedua, SEO. Ketinggalan untuk bot. Atau robotnya Google. Search Engine Optimization. Atau SEO Analysis. Nah, tadi kan ada tiga merah ya. Yang merah yang ketiga ini bisa kita abaikan panjang judul SEO. Karena kan kita menggunakan long tail keyword. Saya pikir nggak masalah. Ini permasalahannya dua nih. Ada kata kunci, kata si Google. Bukan kata Google sih. Kata pelagiannya WordPress. Pastinya pelagian WordPress ini namanya. Yewas SEO itu merefer ke Google juga pastinya. Ini membantu kita kira-kira bagian mana yang perlu kita perbaiki supaya bisa menuju ke halaman saat ke Google dan memenuhi istilahnya best practice-nya SEO. Kalau best practice sebenarnya sih banyak sekali ya, Mas Panji. bukan hanya ini. Tapi kan yang kita lakukan kan jangan yang kira-kira bisa menuju ke halaman satu Google. Kira-kira kita jangan terlalu perfectionist juga. Kalau best practice panjang sekali. Ada backlink lah, ada apa lah. Nah ini perasa kunci pada pembukaan katanya itu nggak muncul. Padahal saya muncul loh sahabat. Coba saya sorot ya. Kata kunci pada pembukaan itu ke paragraf pertama. Nah ini paragraf pertama ini penting sekali karena yang bakal dilihat oleh visitor pertama kali. Di sini judulnya kan strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi dengan forex. Padahal saya udah taruh nih strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi dengan forex. Pasti sahabat bingung nih. Saya udah bener naruh kata kunci yang disasar di paragraf pertama. Tapi Google mengatakan, saya sebut Google aja ya. Padahal ini ya was SEO. Karena refernya ke Google juga. Tapi Google mengatakan bahwa tidak ada kata kunci. Gimana cara nih? Nah ini di sini perlu yang namanya try and error sahabat. Kita harus nge-tweak gitu ya. Kita harus ngoprek-ngoprek. Kira-kira gitu loh. Jadi jangan hanya terpaku oleh apa yang dikatakan Google. Kalau sudah dibilang Google itu tadi disebut bahwa tidak ada kata kunci yang disasar pada paragraf. Nah kita jangan langsung putus-putus langsung posting aja. Coba deh. Padahal sederhana loh sahabat. Coba saya iseng ya. Misalnya gini. Coba saya iseng ya. Ini kira-kira berubah nggak ya? Dari orange ke hijau. Perhatikan deh sahabat ya. Di sini ada ini. Nih, kalau kita mau menyasar tadi kata kunci yang panjang tadi, longgak keyword tadi kan cut. Kita harus masukkan kolom di namanya frasa kunci utama. Ini penting banget untuk kita bangun narasi, kita bangun artikel. Ini bagus banget IWAS SEO di WordPress ini karena kita udah dinyinak bobokannya. Sudah gampang banget ya pokoknya. Semua ada peringatannya, ada warningnya, kira-kira di mana kesalahan kita. Nah sekarang saya iseng nih. Yang saya sasar itu panjang sekali nih strategi investasi saat pandemi COVID-19. Coba saya kurangin forex-nya deh. Kira-kira hijau nggak ya? Dengan forex. Kan nggak masalah ya, Mas Maji sahabat ya. Karena toh di dalamnya ada kata forex juga. Di paragraf pertama, di isinya ada juga kata forex. Memang saya akan membahas forex, tapi yang saya sasar tanpa forex. Nggak masalah, coba saya hapus deh. Jadi kata kunci yang sasar itu cukup dengan strategi investasi saat pandemi COVID-19 yang resili kecewa ya. Dengan forex yang saya hapus. Duh, berubah tuh ya. Dengan hijau nggak ya? Agak lama nih. Wah, ternyata hijau, Mas Maji. Masalahnya sederhana. Sederhana ya? Iya, betul. Hanya menghilangkan dengan forex, jadi hijau. Coba berubah nggak ini? Tadi kan merah. Apakah? Nah, hilang kan? Jadi dua kan? Perhatikan ya, sahabat ya. Jadi dua, tadi ada tiga kan? Artinya apa? Kita sudah bagus nih dari sisi yang apa yang dibilang di Google tadi bahwa tidak ada. Sekarang udah terpuni dong dengan hanya menghapus dengan forex tadi. Nggak masalah. Atau kita bisa juga menyasar, kita bisa juga membuat rasa kunci utama kita ini. Strategi investasi itu. Tapi jangan dong, ini berdarah-darah ini. Yang kita sasarannya, dua kata. Atau strategi investasi saat pandemi COVID nanti boleh juga. Cuman saya nggak mau juga. Karena maksudnya ada dua. Selain pandemi COVID, dia juga resesi ekonomi. Jadi dua-duanya saya dapat kan? Jadi kan pandemi COVID kan bukan terus-terusan ya, Mas Maji. Makanya saya maksudkan resesi ekonomi. Resesi ekonomi mungkin bisa terjadi kapan aja. Bukan karena pandemi itu juga. Bisa dengan hal lain juga. Bisa terjadi resesi ekonomi. Nah, sekarang kita coba oprek-oprek yang bagian kedua nih. Yang kesalahan kedua, yang merah. Katanya, keypress in subheading. Katanya gunakan dong, use more keypress or synonyms di H2 Anda dan H3. H2 itu subjudul. Subjudul 2 dan subjudul 3. Ini gimana nih? Nah, ini emang agak susah nih ya, sahabat ya. Saya sering ngalaman nih, susah nih. Bisa sampai setengah hari nih saya ngoprek-ngoprek. Tapi saya udah apal nih, yang salah mana nih. Coba deh, kita buat. Kan tadi kata Google harus ada sinonim. Atau tadi dibilang tambahkan subheading. Tapi saya pikir sudah banyak subheadingnya. Ada berapa subheading nih. Ada dana darurat, ada online forex, ada menurut-menurut. Coba saya iseng deh. Saya iseng tambahkan kata kutih yang saya sasar ya. Strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi dengan forex. Saya iseng deh. Saya iseng kata ini saya tambahkan di beberapa subjudul. Coba berhasil nggak ya? Saya iseng ya. Coba nggak bagus loh. Nanti kita bisa oprek lagi ya, sahabat. Supaya nanti user experience-nya bagus. Saya copy di sini, copy paste ya. Oke, saya tambahkan. Tapi ini nggak bagus ya. Ya, sorry. Saya pakai harus besar semua deh. Saya kasih, saya tambahkan dari sini. Ctrl C, Ctrl V. Saya tambahin di setiap subjudul. Tambahkan dana darurat. Di paste lagi, Ctrl V lagi. Udah belum hijau. Oh, udah hijau Mas Waji. Oh, ini hijau yang tadi ya. Cuman, maksudnya gini. Maksudnya, coba lihat paling bawah deh. Paling bawah ada yang merah, masih dua kan. Masih dua. Saya pikir masih nih. Oh, masih ya. Artinya, gunakan lagi dong. Sinonim yang, sinonim maksudnya kata kunci yang kira-kira bervariasi lah. Jangan itu itu mulu ya. Jadi, use more creep key precis gunakan key press tambahan atau. Oh, sorry. Key press ini maksudnya kata kunci tambahin. Tambahkan kata kunci atau sinonim. Artinya kata kunci ini kurang gitu ya di subjudul. Kata kunci ini kurang. Coba ya, tadi copy paste baru di subjudul kedua. Coba saya copy paste lagi. Apakah berhasil? Belum tentu juga berhasil. Coba di online forex saya copy paste lagi dengan kata kunci yang saya sasar. Terus, kalian semua deh biar seragam. Terus, selanjutnya yang di sini mungkin juga di subjudul di subjudul tiga. Coba kontrol V lagi. Apakah berhasil? Coba kita lihat di paling bawah. Ternyata... Ternyata... Wah, berhasil Mas Panji. Luar biasa. Baik. Pak Idam? Ya. Ya, tidak terasa ini waktu sudah menjelaskan. Oh iya, sudah hampir habis ya. Betul. Dan nanti barangkali untuk sahabat pendengar, pemirsa, di mana saja Anda berada, yang ingin lebih tahu mengenai hal ini, Anda sesekali juga bisa akses di muhammadidamazari.com. Di flyernya ini ada kok ya, nanti. Ya, itu web saya pribadi. Betul. Nanti juga Anda bisa... Webnya ini bisa DM gitu ya Pak Idam ya? Oh bisa, bisa DM, bisa email, macam-macam lengkap lah pokoknya. Nanti barangkali ada hal-hal tertentu yang ingin Anda tanyakan, ini pernah dicoba, tapi kok asli yang begini, nanti ada peluang untuk bertanya langsung dengan... Atau melalui adminnya Radio Sudarjo, terus forward ke saya boleh juga, kalau sumkan sama saya. Nanti akan kami forward, baik. Pak Idam, terakhir dan next week atau minggu depan kira-kira tema apa ini yang kita akan coba ekspor? Ini sudah selesai. Ini belum saya, ini sudah bagus ya. Saya terbitkan, nanti saya posting ya. Ini sudah bagus ya. Sudah hijau dua-duanya dengan berapa menit tadi Mas Pandi? Cukup hanya 10 menitan kita bisa ngopert, menghasilkan kata kunci, bukan kata kunci, seribu kata ya. Seribu kata itu bagus, kalau bisa seribu kata, kalau nggak bisa ya cukup 300 kata. Kalau nggak bisa lagi cukup satu gambar ya, satu paragraf. Kalau nggak bisa juga, ya nggak tahu juga. Karena materi ini sudah panjang ya Mas Pandi. Minggu depan itu insya Allah kita bahas langsung ke YouTube Mas Pandi. Cuma kiri dulu ya. YouTube lagi happening nih. Oh kita belum quiz ya. Coba quiz dulu Mas Pandi ya. Ya saya kesilakan Pak Idam. Oh sebentar. Coba kita quiz ya. Kita quiz. Quiznya masih persis sama dengan yang minggu lalu ya. Minggu lalu. Quiznya itu masih berhubungan dengan desire and anxiety. Karena berhubungan dengan human maksudnya kan. Pembeli ini kan human, bukan robot. Jadi quiznya adalah sebutkan ya, sebutkan, mana tadi? Sebutkan 9 defense mechanisms-nya dari Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu psikoanalisis dunia. Bahkan menjadi referensi psikolog-psikolog. Universitas Psikologi juga, eh, Fakultas Psikologi di Universitas D yang punya ada Fakultas Psikologi. Menjadi acuan juga. Jadi sebutkan ada 9 ya. 1. Represi. 2. Reaction formation. 3. Displacement. 4. Fiksasi atau fixation. 5. Regresi atau recreation. 6. Proyeksi atau projection. 7. Interjection. 8. Sublimation. 9. Rasionalisasi atau rationalization. Nah, nanti silahkan jawab di komen agi saya. Setelah acara yang selesai, saya lontarkan pertanyaan. Cukup 1 jam aja. Saya tunggu sampai jam 9 nanti, kurang lebih. Tapi jangan lupa polo dulu ke agi saya sendiri tentunya. At idham azari dan aginya radio suara sederjo. At suara sederjo.fm dan aginya announcer radio suara sederjo. At aplika.anzar. Hadiannya pastinya ada dong. Dan jangan lupa setelah menjawab mention ketiga teman agi lainnya. Oh, ini sahabat 9 ini saya sering pakai nih. Terutama rasionalisasi, rationalization. Mas Panji pernah pakai nggak? Saya pikir pernah ya. Jadi menggunakan alasan rasional untuk kebenaran gitu. Istilahnya ngeles. Ngeles dengan alasan rasional. Misalnya gini. Mas Udam, ada nggak barang? Saya bilang, maaf, stoknya habis. Padahal nggak ada gitu. Itu kan istilahnya asal-alasan. Cuman benar ya artinya. Ya saya bisa produksi juga. Tapi memang nggak ada. Supaya mereka puas, ya saya bilang aja. Stoking habis gitu. Itu alasan-alasan itu sering loh manusia ciptakan sendiri gitu ya. Karena dari bawah seder kita tiba-tiba keluar aja gitu. Alasan-alasan yang rasional untuk kebenaran. Tapi ya nggak bagus juga ya sahabatnya. Baik, Mas Panji. Minggu depan kita masuk ke topik yang sangat menarik. Saya pikir pastinya happening banget. Banyak YouTuber-YouTuber baru. Nanti kita coba bagaimana menggunakan kata kunci-kata kunci ya. Kata kunci nanti terus menggunakan juga thumbnail-tambilnya bagaimana, copywriting-nya bagaimana ya. Dan seterusnya, dan seterusnya tentunya menggunakan kaedah-kaedah SEO. Dan jangan lupa juga copywriting yang mengandung desire anxiety itu penting banget ya. Di YouTube itu agak susah-susah gampang karena butuh kreativitas ya. Sepakat ya, Mas Panji ya. Belum tentu saya bisa loh di YouTube loh. Belum tentu saya video banyak ya. Jangan-jangan Mas Panji video banyak. Karena Mas Panji punya cerita yang bagus dibanding saya. Tapi untuk WordPress, semua orang bisa, Mas Panji. Semua orang bisa berpikir. Karena semua orang pernah sekolah kan. Karena SD, SMP, SMA, bahkan dua, dua, tiga, pastinya bisa buat narasi gitu ya. Pak Idam, kita tunggu minggu depan kira-kira dari aspek apa untuk membuat kita, kalau kita merupakan seorang YouTuber, baik itu yang newbie atau yang sudah eksis, tapi kok subscriber kita kok gak tambah-tambah begitu ya, viewer kita juga kok. Iya, iya, betul. Nah, penasaran minggu depan kita akan bahas tentang hal itu. Pak Idam, terima kasih untuk wakilnya. Oke, terima kasih, Mas Panji. Sukses untuk aktivitasnya. Salam juga untuk sahabat-sahabat di Konus, Kompas Nusantara. Iya, salam juga di Radio Surah, Sebagus. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, demikian tadi sahabat, pendengar, pemirsa, di mana saja Anda berada, Anda sudah ikuti digital business series tutorial content marketing WordPress dengan personalization bagian ke-13 edisi ke-84 bersama Muhammad Ida Mazari, praktisi dan coach digital marketing and digital startup yang juga bisa Anda dengarkan di Praja Angkasa Tenggalek, RSL FM Nganjuk, dan RGR FM Nah, tolong hadung.